Bukan soal punya sebanyak-banyaknya dalam hal kekayaan, properti, maupun punya kemasyuran nama. Tetapi lebih kepada soal bagaimana dengan imannya. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk memperhatikan kehidupan Samuel. Saya mengajak bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, kalau tidak berkeberatan silahkan subscribe dan bila apa yang Bapak Ibu dengar, berguna, boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang memohon kiranya roh Tuhan yang kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya apabila kami membaca sebagian dari firman Tuhan, Tuhan juga yang akan menghidupkan huruf-huruf Alkitab kami, memberikan kepada kami pewahyuan, memberikan kepada kami sapaan Tuhan. Jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan, dan tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, sang firman yang sudah menjadi sang manusia, kepala pemimpin dan raja kami. Kami berdoa dan memohon terima kasih. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ajak terlebih dahulu membaca dari dua bagian kitab 1 Samuel. Yang pertama 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26, dan yang kedua 1 Samuel 16, ayat 6 sampai dengan 13. Mari kita mulai yang pertama, 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 26, yang dituliskan demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju ebot dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Itu, Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik dihadapan Tuhan maupun dihadapan manusia. Mari kita sambung dengan bacaan kedua, 1 Samuel 16, ayat ke-6 sampai dengan 13. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh dihadapan Tuhan sekarang ini, berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abi Nadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh siama lewat, tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kamping domba. Kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, Urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan sebuah riwayat yang istimewa di dalam diri Samuel ini. Oleh karena Samuel muncul, kalau boleh saya mengungkapkannya, yang pertama bukan dari kandungan ibunya. Samuel muncul dari doa-doa ibunya. Ibu Samuel yaitu Hana, dan ayah Samuel adalah Elkanah. Tetapi Hana dikatakan mandul. Dan apakah karena alasan itu, Elkanah kemudian mengambil istri lagi yang bernama Penina, dan Penina mempunyai anak. Setiap kali keluarga ini pergi untuk mempersembahkan korban sembelihan, di saat seperti itu Penina justru menyakiti hati Hana. Sehingga Hana sangat bersedih. Lalu, sesudah sekian kali peristiwa itu terjadi, ketika mereka melakukan korban sembelihan, di silu, Hana berdoa dan sekian lama dia berdoa. Sementara Imam Eli mengamati dan berpikir bahwa Hana ini mabuk. Tetapi Hana kemudian mengatakan kepada Imam Eli apa, yang sesungguhnya merupakan isi hatinya. Dia berdoa begitu lama oleh karena dia memohon dengan sangat. Dan Eli memberkati Hana. Dan kemudian muncullah Samuel. Tuhan telah mendengar doa Hana. Kata Samuel, nama Samuel berarti Allah mendengar. Tuhan mendengar doa Hana. Lalu dikatakan Hana memelihara Samuel selama masih minum susu asik. Tetapi Hana berkata kepada suaminya Elkanah. Saat nanti anak ini cerai susu, sebagaimana nasarku kepada Tuhan, anak ini akan kuserahkan kepada Tuhan. Dan itu kemudian dilakukan. Cerai susu kira-kira dua, tiga tahun. Samuel dibawa ke silo dan kemudian diserahkan kepada Tuhan. Dalam hal ini diserahkan kepada Imam Eli. Ayat kita yang kita baca pertama mengatakan, Samuel menjadi pelayan dihadapan Tuhan. Tidak pernah kita membaca bahwa Samuel menjadi pelayan Imam Eli. Kalau kita membandingkan, Elisa sebelum dia menjadi pengganti Nabi Elia, Elisa disebut sebagai pelayan Elia dalam artian murid. Yusua sebelum dia menggantikan Musa, Yusua disebut sebagai abdi Musa. Tetapi untuk Samuel tidak pernah dikatakan, Samuel menjadi abdi Eli atau Samuel menjadi pelayan Eli. Yang dikatakan berkali-kali justru, Samuel itu posisinya dihadapan Tuhan. Mari saya bacakan sekali lagi. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 18, Samuel menjadi pelayan dihadapan Tuhan. Dan itu diulang lagi 1 Samuel 2 ayat 21, makin besarlah Samuel muda itu dihadapan Tuhan. Dan yang ketiga 1 Samuel 2 ayat 26, Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik dihadapan Tuhan maupun dihadapan manusia. Samuel sesungguhnya menjadi pelayannya Tuhan. Samuel menjadi muridnya Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya membimbing, mendidik, melatih Samuel. Dan pertama kali Samuel mendengar firman Tuhan, justru berkaitan dengan berita hukuman kepada Imam Eli dan kedua anaknya Hovni dan Pinihas. Oleh karena Hovni dan Pinihas yang juga menjadi imam, tidak hidup sebagaimana seharusnya seorang imam. Hovni dan Pinihas berlaku sewenang-wenang. Bujang Hovni dan Pinihas seringkali membawa garpu dan menusuk persembahan korban bangsa Israel yang datang mempersembahkan apapun yang tertusuk diambil. Padahal semestinya hak untuk imam sudah ditentukan dan bukan sembarang atau boleh pilih. Lebih buruk lagi dikatakan Hovni dan Pinihas tidur dengan perempuan-perempuan penjaga pintu kemah pertemuan. Dan imam Eli hanya dengan lembut, hanya dengan nasihat mengatakan kepada anak-anaknya supaya jangan berbuat begitu, itu bukan hal yang baik. Jadi firman Tuhan yang diberikan pertama kali kepada Samuel adalah oleh karena imam Eli lebih mengasihi dalam tanda petai anak-anaknya daripada mentaati Tuhan. Tuhan akan menghukum, Hovni dan Pinihas akan mati dan juga imam Eli akan mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak itu firman Tuhan diberikan melalui Samuel. Kalau di dalam pasal yang ketiga dikatakan di sana ayat 1b, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Dengan adanya Samuel, Tuhan mulai menyampaikan firman Tuhan melalui Samuel. Masa paceklek firman Tuhan itu sudah berakhir. Karena itu dalam kelanjutannya 1 Samuel 3, ayat 19 sampai dengan 21, dituliskan demikian. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firmanya itu yang dibiarkan gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo, sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel dipanggil menjadi nabi, dan sekaligus Samuel berperan sebagai hakim. Tuhan memberi firman Tuhan, dan Samuel menyampaikan firman Tuhan ini. Mari izinkan saya mundur sedikit. Bukankah Imam Eli itu gagal mendidik Hovni dan Pinehas? Sehingga Hovni dan Pinehas itu sebagai imam melakukan hal-hal yang tidak pantas dan bahkan berdosa? Dikatakan penilaian tentang Hovni dan Pinehas di dalam 1 Samuel 2, ayat 12 dan 13, Hovni dan Pinehas disebut sebagai orang-orang Dursila yang tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa Israel. Bukankah Imam Eli gagal membimbing anak-anaknya sendiri? Mengapa Tuhan memasrahkan Samuel kepada Imam Eli? Bukankah Samuel kecil ini bertumbuh dengan melihat Hovni dan Pinehas contoh yang buruk? Mengapa Samuel tidak terpengaruh oleh kelakuan Hovni dan Pinehas? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali. Samuel bukan menjadi pelayan Eli dalam artian muridnya Eli. Samuel dijadikan sebagai pelayannya Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menjagai Samuel juga dari apa yang buruk, pengaruh buruk Hovni dan Pinehas. Bagi Imam Eli, sesungguhnya mendampingi Samuel kecil sampai kemudian Samuel menjadi nabi Samuel yang kemudian menjadi alat Tuhan yang berhasil, sesungguhnya itu sebuah penghiburan. Oleh karena Imam Eli yang gagal mendidik anak-anaknya, sekarang seperti diberi kesempatan yang kedua untuk mendampingi Samuel. Dan kali ini dia merasa tidak gagal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel menjadi nabi dan hakim. Dan untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya ini, Samuel berkeliling, dikatakan dalam 1 Samuel 7, ayat 15 sampai dengan 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Misbah. Samuel menetap di Rama dan memerintah dari Rama. Dia mendirikan Misbah untuk Tuhan di Rama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menilai bahwa Samuel menjadi hakim yang berhasil. Oleh karena sampai pada masa Samuel tua, tidak ada persoalan yang kita temukan di dalam cerita tentang Samuel ini. Kecuali satu hal, kalau boleh ini kita katakan sebagai kekurangan maupun kelemahan Samuel. Yaitu apa yang saya temukan di dalam 1 Samuel 8, ayat 1 sampai dengan 3. Samuel menjadi nabi dan hakim sampai masa tuanya. Dan mengangkat anak-anaknya, Yoel dan Abiyah, menjadi hakim di Beersheba. Tetapi kedua anak Samuel tidak hidup seperti dirinya karena mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Ternyata, kedua anak Samuel, walaupun mereka diangkat menjadi hakim di Beersheba, mereka tidak hidup seperti Samuel. mereka melakukan hal yang buruk, mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikkan keadilan. Apa yang tersisa kalau seorang hakim melakukan tiga hal ini? Menerima suap, memutar balikkan keadilan, dan mengejar laba. Yoel dan Abiyah, tidak bisa menjadi hakim sebaik Samuel. Kalau dengan kata lain, kita bisa mengatakan, Samuel gagal mendidik Yoel dan Abiyah anaknya, untuk menjadi hakim yang baik. Samuel tidak belajar dari pengalaman masa kecilnya, bahwa Imam Eli gagal mendidik Hovni dan Binehas, sehingga Hovni dan Binehas bukan imam yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang, Samuel adalah hakim dan nabi, Samuel bermaksud meneruskan pekerjaan jabatan hakim ini kepada kedua anaknya, tetapi ternyata Samuel tidak mendidik Yoel dan Abiyah dengan baik, sehingga bisa meneruskan pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Eli gagal mendidik anak-anaknya, Samuel juga gagal mendidik anak-anaknya, dan dalam kehidupan masyarakat kita menemukan banyak orang tua yang sesungguhnya bisa kita kategorikan sebagai gagal mendidik anak-anaknya. Apa yang merupakan kegagalan ini bisa muncul karena banyak sebab. Salah satu bisa jadi oleh karena orang tua lebih memprioritaskan melakukan sesuatu yang lain. Dan pekerjaan bisa jadi mencita sebagian besar waktu ayah, mungkin juga ayah dan ibu, sehingga anak-anak dipasrahkan pada babysitter atau pembantu atau martua, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana seharusnya. Banyak orang tua yang ternyata gagal mendidik anak-anak mereka. Lebih-lebih kalau kita bercermin dari firman Tuhan di dalam kitab pulangan pasal yang ke-6, supaya orang tua menceritakan tentang Tuhan. Baik ketika mereka duduk maupun berdiri, ketika mereka di rumah maupun dalam perjalanan. Banyak orang tua Kristen tidak mendidik tentang iman Kristen kepada anak-anaknya. Banyak orang tua Kristen yang memasrahkan pendidikan iman kepada gereja dalam hal ini, sekolah minggu. Padahal yang menjadi guru-guru sekolah minggu, kebanyakan bukan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak dan mendidik anak mereka. Kebanyakan yang menjadi guru sekolah minggu adalah pemuda-pemudi yang belum menikah apalagi punya anak. Seberapa mereka bisa memahami anak-anak kalau mereka sendiri belum memiliki anak. Seberapa mereka ingin supaya anak-anak ini menjadi percaya kepada Tuhan, kalau itu bukan anaknya sendiri. Walaupun bisa jadi guru sekolah minggu yang mengasihi anak-anak bimbingnya bahkan mungkin lebih daripada orang tuanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah bapak ibu sendiri dididik dengan cukup baik oleh orang tua? Dan sekarang kalau bapak ibu adalah orang tua dari beberapa anak yang masih kecil, apakah kita memprioritaskan pendidikan anak kita? Apakah kita mempersiapkan mereka untuk bisa berperan di tengah-tengah masyarakat dengan dilihat sebagai pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang berguna bagi banyak orang? Ataukah kita ternyata membiarkan anak-anak kita dan kita bisa jadi menyumbangkan masalah bagi masyarakat dengan keberadaan anak-anak kita? Samuel berhasil dalam pekerjaannya, tetapi Samuel gagal dalam mendidih anak-anaknya. Dan ketika Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak seperti Samuel, bangsa Israel kemudian minta supaya Samuel mengangkat seorang pemimpin dalam hal ini seperti bangsa-bangsa lain, raja. Permintaan bangsa Israel ini mengesalkan hati Samuel oleh karena Tuhanlah Raja Israel. Dan sekarang bangsa Israel minta seorang manusia sebagai raja mereka seperti bangsa-bangsa lain. Padahal istimewanya Israel adalah Tuhanlah Raja mereka. Meminta seorang manusia sebagai raja sesungguhnya menolak Tuhan menjadi raja atas mereka. Tetapi Tuhan memberikan persetujuannya supaya Samuel mendengarkan permintaan bangsanya. Menegaskan sungguh-sungguh konsekuensi kalau ada raja yang akan mengambil anak-anak mereka untuk menjadi pegawai, mengganti prajurit. Akan mengambil sebagian panen mereka untuk kepentingan raja dan pegawai-pegawainya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus justru pada masa tua Samuel ini Tuhan menugas si Samuel untuk melakukan memilih Saul, mengurapi Saul dan mendampingi Saul untuk menjadi raja pertama Israel. Dan Samuel sudah melakukannya memilih Saul secara khusus ketika Saul mencari keledai orang tuanya yang hilang dan datang ke tempatnya maupun ketika mendampingi pemilihan bersama memakai urim dan tumim dan terpilihlah suku Bin Yamin dan kemudian terpilihlah sampai kepada Saul oleh karena Saul berasal dari suku Bin Yamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus merasa Saul sudah ada dan akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel Samuel kemudian pamitan minta diri dan dia masih melakukan tugasnya ini sampai saat berpamitan dengan baik oleh karena pada saat berpamitan Samuel minta supaya dievaluasi kalau dia merampas milik seseorang kalau dia menerima suap sokok kalau dia melakukan yang tidak benar ia akan mengembalikan ia akan menyelesaikannya ia akan bertanggung jawab dan bangsa Israel mengatakan Samuel bersih tidak melakukan hal-hal yang salah lalu Samuel memperingatkan bangsa ini bahwa minta raja adalah dosa yang besar mereka harus menyadari permintaan itu sesungguhnya menyakiti hati Tuhan dan bangsa Israel kemudian minta supaya didoakan Samuel dan Samuel mendoakan mereka Samuel tetap ingin untuk mendampingi bangsanya dengan tidak berhenti berdoa untuk mereka Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada masa tua ini sesudah melantik Saul menjadi raja sesudah berpamitan realitanya Samuel ternyata masih tetap terlibat oleh karena Saul beberapa kali tidak taat kepada Tuhan Saul ternyata melangkai firman Tuhan dan untuk itu Samuel masih harus berperan memperingatkan, menegur, meluruskan kesalahan yang dibuat oleh raja Saul dan bukan hanya memperingatkan Saul bukan hanya menegur Saul oleh karena Tuhan kemudian menyingkirkan Saul menolak Saul dan Tuhan akan mengangkat orang lain untuk menjadi raja menggantikan Saul dan Samuel berduka cita oleh karena Samuel mengasihi Saul dan sekarang Saul melakukan hal-hal yang salah dan harus digantikan oleh orang lain Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bagian inilah yang kita baca dalam 1 Samuel 16 Samuel pada masa tua kemudian datang ke rumah Isai oleh karena Tuhan mengutusnya untuk mengurapi calon raja pengganti Saul adalah keturunan Isai lalu di hadapan Samuel berjalanlah satu demi satu anak-anak Isai mulai dari Eliab yang berpawakan gagak tinggi sehingga Samuel segera berkata di hadapan Tuhan berdirilah dia yang diurapinya tetapi Eliab ditolak oleh Tuhan Abi Nadab juga ditolak semua tujuh anak Isai yang berjalan tampil di depan Samuel tidak ada yang dipilih oleh Tuhan sehingga Samuel kemudian bertanya masih adakah anak yang belum hadir disini dan Isai mengatakan masih ada yang bungsu tetapi dia ada di padang menggembalakan domba Daud Daud bungsu Daud masih dianggap terlalu kecil sehingga diabaikan oleh Isai dia tidak diikut sertakan dalam pertemuan ini walaupun dia anak Isai yang mestinya Samuel mengatakan engkau dan anak-anakmu supaya hadir dalam pertemuan bersama dengan aku Daud akhirnya dihadirkan masih sangat muda pipinya kemerah-merahan matanya indah, elok dan Samuel pun tidak segera bangkit oleh karena berhadapan dengan seorang teruna peraremaja anak kecil tetapi Tuhan berkata bangkitlah dan urapilah oleh karena ini dia Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus 1 Samuel pasal 16 ini memberikan sebuah pertanyaan mengapa Tuhan tidak langsung memberitahu Samuel bahwa yang akan dipilih Tuhan adalah anak bungsu Daud mengapa Tuhan membiarkan proses ini berjalan berlama-lama sehingga tujuh anak Isai seperti para De tampil di depan Samuel dan ketujuh-tujuhnya ditolak ditolak walaupun mungkin Samuel menginginkan salah satu atau dua dari antara mereka sebagai nominator Bapak Ibu Saudara 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 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus salah satu jawaban yang bisa kita ungkapkan adalah Tuhan Tuhan masih ingin mengajar kepada Samuel dia sudah sampai pada masa tua tidak berarti Samuel sudah selesai dengan pelajaran yang diterima dari Tuhan Samuel punya kecenderungan untuk melihat fisik postur perawakan karena itulah kalau kita mencari bagian ketika Samuel dengan bangga menunjukkan Saul lihatlah tidak ada di antara orang Israel yang sama seperti dia memangnya apa istimewanya Saul ada yaitu dari bahu ke atas tidak ada yang memiliki kepala dan leher setinggi Saul Saul itu agaknya perawakannya tinggi gagah dan itulah yang menyebabkan Samuel mengasihi Saul demikian juga dalam 1 Samuel 16 ketika melihat postur perawakan Eliab yang gagah Samuel segera berpikir bahwa inilah yang dipilih oleh Tuhan tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat fisik Tuhan melihat hati Tuhan hendak mengajarkan kepada Samuel dan juga kepada kita yang harus kita lihat itu bukan fisik tetapi hati oleh karena yang mempengaruhi orang berpikir berperasaan berbuat punya niat adalah muncul dari hatinya hati yang baik ataukah hati yang buruk fisik yang bagus postur yang gagah belum tentu hatinya baik dalam artian yang dicari Tuhan hati yang tertuju kepada Tuhan hati yang percaya kepada Tuhan hati yang mengandalkan Tuhan dan walaupun Daud itu masih praremaja teruna masih pipinya kemerah-merahan mungkin imut-imut tetapi hati Daud tertuju kepada Tuhan Daud mentaati dan Daud mengandalkan Tuhan mungkin justru karena dia merasa kekecilannya dia mudah bersandar pada kekuatan Tuhan mungkin Eliab adik-adiknya yang adalah prajurit yang gagah lebih mengandalkan kepada kekuatannya dan pasti pada sisi berikutnya tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan mengajarkan supaya kita melihat hati karena itu mari kita belajar untuk tidak dengan cepat menilai seseorang dari faktor fisiknya mari kita belajar melalui bergaul untuk lebih bisa mengerti hatinya melalui karakternya melalui sikapnya melalui pilihan-pilihan yang dilakukannya hati dan bukan perawakan hal yang kedua yang hendak diajarkan Tuhan mungkin lebih kepada Isai dan anak-anaknya adalah jangan memandang rendah karena Daud itu anak bungsu dari delapan bersaudara paling kecil anak paling kecil seringkali dianggap paling lemah anak paling kecil seringkali dianggap paling tidak berharga orang Jawa mungkin mengatakan bocah orang Tionghoa mungkin mengatakan sekia anak kecil tahu apa anak kecil itu bahkan mungkin tanpa kita memperhatikan dengan cermat apa artinya kalau untuk sebuah pertunjukan anak-anak dibawa usia sekian tarif tiketnya itu 50% separuh harga apakah itu tidak boleh memberikan arti bahwa anak-anak itu baru separuh orang yang kadang-kadang tetangga memberikan ucapan selamat kepada seorang ibu ketika anaknya sudah bekerja sudah berpenghasilan wah anaknya sudah jadi orang memangnya sebelum dia bekerja dan berpenghasilan bukan orang jangan jangan memandang rendah anak-anak jangan memandang rendah usia muda oleh karena anak-anak seringkali sesungguhnya punya kemurnian anak-anak seringkali belum tercemar untuk berbahasa basi dan bersandiwara main drama seperti orang-orang besar yang tidak lagi tulus bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Isus Kristus Tuhan seperti hendak memberi cermin kepada Samuel bukankah Samuel dipilih Tuhan sejak usia masih sangat dini diserahkan kepada Tuhan ketika cerai susu usia 2-3 tahun bisa pak anak usia 2-3 tahun tetapi Tuhan memilih Samuel dan mendidik Samuel mulai usia dini anak-anak batita bawah 3 tahun anak-anak balita bawah 5 tahun anak-anak di bawah 7 tahun seringkali digambarkan seperti adonan semen yang masih basah adonan semen yang masih basah mudah dibentuk untuk bentuk apapun bulat semen tinggal dibuat bulatan mau dibuat kotak kubus semen bisa mau dibuat sekitiga mau dibuat trapezium adonan semen yang masih basah mudah dibentuk begitu juga anak-anak pada usia emas usia muda mereka tetapi dengan bertambahnya usia sama seperti semen makin diberi waktu akan semakin mengeras makin bertambah usia anak-anak seringkali makin mengeras makin sulit dibentuk makin susah untuk diharapkan seperti apa yang diinginkan orang tua maupun Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sampai masa tua Samuel Tuhan masih memberikan pelajaran oleh karena sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir kita belum selesai untuk belajar kita juga belum selesai untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Apakah kita ini merasa sudah cukup tua Apakah kita ini merasa sudah waktunya meletakkan jabatan tidak lagi berjabatan apa-apa Apakah kita sekarang memilih untuk tidak lagi bertanggung jawab untuk apapun pensiun mau nganggur duduk ongkang kipas kipas kita sungguh-sungguh akan makin lebih cepat pikun panggilan kita sampai kita mengembuskan nafas adalah terus belajar panggilan kita sampai kita dipanggil pulang Tuhan adalah terus melayani melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita berjabatan resmi atau tidak berjabatan jabatan kita sama seperti Samuel pelayan Tuhan kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darah dan nyawanya kita ini hambanya Yesus pelayannya Yesus abdinya Yesus buddaknya Yesus kita akui atau tidak kita akui kita lakukan bagian kita atau tidak kita lakukan bagian kita menyebut Yesus sebagai Tuhan sama dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan hamba pelayan yang baik kah kita adakah kita masih bersedia belajar dan diajar oleh Tuhan masih kah kita ingin terus melakukan tugas panggilan kita dan menghasilkan untuk kerajaan Allah kemuliaan bagi nama Tuhan yang lebih besar izinkan saya mengutipkan sebuah kisah cerita singkat yang saya temukan di dalam buku Howard Hendricks mengajar mengubah hidup Howard Hendricks menceritakan ketika dia memimpin seminar guru sekolah minggu pada saat break dia mengamati ada seorang peserta memakai bed peserta dari training sekolah minggu di gereja mudi ini dan ternyata dia bukan seorang muda mudi dia bukan seorang bapak atau ibu dia lebih tepat dikatakan seorang nenek karena tidak ada tempat duduk lalu ibu ini dipanggil untuk duduk bersama dengan Howard Hendricks bersama dengan teman-teman lalu mereka bertanya ibu usianya berapa dan dia mengatakan dia berusia 83 tahun ibu datang dari mana lalu dia mengatakan dia datang dari Mijihet Upper Peninsula Mijihet datang ke tempat seminar di Cikeku naik bis gerehon semalam-malaman lalu dengan penuh heran teman-teman ini kemudian bertanya ibu sudah 83 tahun masih bersedia mengikuti training untuk guru sekolah minggu dan itu harus naik bis semalam-malaman dari Upper Peninsula Mijigen sampai ke Cikeku ibu mengajar berapa anak dia mengatakan 13 anak SMP berapa total anak sekolah minggu di gereja tempat ibu mengajar 65 hanya untuk 13 anak SMP dia sudah berusia 83 tahun harus naik bis 83 tahun lho bapak ibu saudara saudari naik bis semalam-malaman karena ingin ikut seminar training sekolah minggu ini lalu dia ditanya apa yang ibu cari dengan ikut seminar ini supaya saya bisa mengajar dengan lebih baik sudah 83 tahun sudah berapa lama dia menjadi guru sekolah minggu sudah berapa puluh tahun dia menjadi guru sekolah minggu tetapi dia tidak mandek dia tidak berhenti dia masih terus ingin maju karena dia ingin menjadi guru sekolah minggu yang lebih baik bapak ibu saudara saudari seorang nenek yang sangat menarik untuk diteladani dan karena itu kemudian dicoba untuk diketahui lebih jauh apa yang sudah dilakukan oleh nenek ini berapa jumlah anak yang pernah menjadi muridnya dan kemudian diketahui nenek ini mengajar 84 anak laki-laki yang mereka kemudian sudah bertumbuh menjadi dewasa dan dari 84 anak laki-laki semuanya melakukan pekerjaan pelayanan penuh waktu bukan bisnis pekerjaan pelayanan penuh waktu dan dari 84 22 diantaranya lulusan seminari sekolah teologi seorang ibu mungkin ada yang mempertanyakan seberapa sih yang bisa dilakukan oleh seorang ibu tetapi dia mengasuh mendampingi 84 anak SMP dan hasilnya 84 anak SMP menjadi pelayan Tuhan penuh waktu dan 22 mungkin menjadi pendita jadi bapak ibu saudara-saudari berapapun usia kita jangan pernah merasa kita sudah harus berhenti untuk menjadi pelayan Tuhan untuk belajar dan untuk melayani Tuhan kita juga perlu mengevaluasi apa yang menjadi bagian kita supaya kita melihat apa yang terjadi dengan Eli dengan kedua anaknya Hofni dan Pinehas Samuel dengan kedua anaknya Yoel dan Apia bahkan Isai dengan anaknya Daud tidak terjadi dalam kehidupan kita apakah kita memperhatikan memprioritaskan menjadikan pendidikan anak kita itu sedemikian rupa pentingnya dan itu berarti kita bersedia untuk meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kita kita membagikan hidup kita kegagalan maupun keberhasilan menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak kita anak-anak kita mungkin masih bertubuh kecil tetapi belum tentu masa depan anak-anak kita itu lebih kecil dari apa yang mampu kita lakukan tetapi semakin baik kita mempersiapkan mereka sebagai alatnya Tuhan anak-anak kita akan semakin berpeluang untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan Tuhan sebagai visi-misi mereka bukan soal punya sebanyak-banyaknya dalam hal kekayaan properti maupun punya kemasyuran nama tetapi lebih kepada soal bagaimana dengan imannya bagaimana dengan soal pelayanannya bagaimana soal kasihnya apakah dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya ataukah dia menjadi batu sandungan bahkan yang jangan sampai terjadi menjadi laknat bagi sekeliling bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita menghargai anak anak-anak oleh karena mereka sesungguhnya adalah membawa visi-misi dari Tuhan mari kita bersedia untuk menjadikan hidup kita pembelajaran bagi anak-anak mari kita melatih mari kita mendampingi mari kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak ketika Mo' mo' satu dua orang dewasa dua dan setengah anak-anak dua orang dewasa dihitung satu-satu dan seorang anak dihitung setengah D.L. Moody kemudian menjawab, salah. Dua orang anak dan satu orang dewasa. Loh, karena hidup orang dewasa sudah jalan setengah. Apalagi kalau sudah cukup usia, mungkin hidupnya sudah jalan separoh lebih. Tetapi anak-anak hidupnya masih lebih panjang. Masih lebih banyak hal bisa dilakukan melalui anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ijinkan saya menutup dengan mengajak Bapak, Ibu untuk melihat di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari kita mendidik anak kita sejak masih muda. Kalau masih belum terlambat, tetapi tidak ada istilah terlambat. Mari kita ikut serta mendidik cucu kita. Mari kita ikut terlibat mendidik anak-anak muda, anak-anak teruna, anak-anak peraremaja, anak-anak sekolah minggu. Karena mereka akan terus berada di jalan itu sampai pada masa Tuhan. Tetapi barang siapa tidak mendidik anak-anaknya, barang siapa mengabaikan anak-anaknya, barang siapa merusak anak-anaknya. Kita akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Tuhan Kelak. Terima kasih telah menonton! Kiranya roh kudus menolong kita untuk melakukan bagian kita pribadi dan bagian kita terkait dengan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!